Intro Dinas Kesehatan Kabupaten Syirbon menekankan pentingnya peranan bersama berbagai pihak untuk menekan kasus stunting. Konvergensi intervensi penurunan kasus stunting menjadi kunci agar angka stunting tidak terus melonjak. Di Kecamatan Mundu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Syirbon memberikan arahan agar seluruh pihak ikut terlibat dan berperan dalam penanganan stunting. Pasalnya, Mundu menjadi salah satu wilayah dengan kasus yang cukup tinggi, yakni lebih dari 400 kasus. Namun menurut Kepala Dinas Kesehatan Neneng Hasana, data stunting di Kecamatan Mundu harus divalidasi ulang, agar muncul hasil data asli sesuai fakta dan temuan kasus di lapangan. Jadi memang harus kita validasi ulang kembali gitu ya. Jadi kalau stunting itu kan memang kalau secara tinggi badan dengan usianya itu kan memang di bawah dari ketentuan. Jadi 400 ini harus kita validasi ulang, apakah masuk di dalam yang pendek atau sangat pendek. Seperti itu, Pak. Jadi untuk memastikan dari 400 ini memang benar stunting atau tidak dan seperti itu. Jadi memang data ini harus divalidasi ulang kepada teman-teman yang ada di Kecamatan. Sementara edukasi dan terapi lingkungan juga menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh semua lini. Pasalnya, semua pihak memiliki peranan dalam konvergensi intervensi penurunan kasus stunting. Di lain sisi, Puskesmas Mundu dalam hal ini juga menggait seluruh pemerintah desa untuk bisa membantu program konvergensi penurunan kasus stunting.